Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Ini dok bagian ini kita puter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Biar agak keluar Selanjutnya Selanjutnya untuk pemasangan Pemasangan juga sangat mudah Untuk pemasangan cuma kita masukkan Gini aja ya teman-teman Seperti ini Untuk bagian yang ini Bisa langsung pakai ini Atau kita masukkan pakai etam dulu Jika sudah agak masuk kita gunakan alat ini ya teman-teman Saya pakai kunci L Kan panjang biar agak enak Biasanya sini ada besinya segini teman-teman ya Nah kayak gini Untuk pemasangan kita dorong Nah selesai teman-teman Nah selesai teman-teman Biasanya setelah pemasangan ini kan kaku Ya bagian ini kaku teman-teman Tuh Ini kita ongkak-ongkak pakai tang Ini aja Nah Gak lemes Sangat mudah kan teman-teman Jangan lupa like and subscribe Comment agar channel ini semakin berkembang Selanjutnya Jika kita tidak punya alat seperti ini Kita bisa menggunakan paku dan baut aja ya teman-teman Aku sama baut Caranya gini teman-teman Baut ini kita taruh di pas ini ya Taruh Kita cari palu Posisi ini Posisi bagian ini kita pukul Ini posisi bagian ini Bagian ini kita pukul Jika sudah tidak masuk kita menggunakan paku Kita tambah baut Kita tambah baut Kita tambah baut biar akan pinggir Ini ya Kalau dilepas gak bisa Ini berarti masih kurang ya teman-teman Cukup kita ongkek aja Sudah lepas kan Selanjutnya Selanjutnya kalau untuk pemasangan Juga kayak gitu ya teman-teman Cukup kita masukkan Ya kayak gini Terus kita pukul balik Terus bawahnya kita kasih baut lagi ya Sama seperti tadi biasanya habis pemasangan ini kan kaku Kaku kayak gini Ya pasti kaku Kita ongkek-ongkek sama tang Nah lemes kan teman-teman Sekian sedikit video ini Semoga bisa bermanfaat Sampai jumpa video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa